teman teman ngeliat gunung salak gunung bener indah banget sih indah banget gunung salak keliatan banget dari sini sekarang otw pulang gua ditarik sama anak biksin oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi pagi hari ini teman teman gua rencana mau sepedahan lagi tujuan gua kali ini gua pengen ke kebun raya bugor ya jadi gua pengen ke kebun raya bugor mudah mudahan ga ada masalah mudah mudahan ga ada masalah tenis kecaban dan sebagainya dan mudah mudahan fisik gua juga kuat karena dua minggu terakhir gua ga bisa sepedahan karena ada beberapa hal yang akhirnya membuat gua ga bisa sepedahan ya sekarang gua udah ada di gading ya gua udah ada di tepong oke gua udah ada di tepong sekarang kita mulai jarak yang ditempuh kalo ngeliat dari google map sekitar 60an kilo dari rumah gua jadi kemungkinan kalo pepe sekitar 120 kilo ya oke teman teman ini di kilometer ke 30 kilometer ke 30 gua udah sampe di gunung sindur ya gua udah sampe sebentar masih ada setengah perjalanan lagi 30 kilometer ke moving 1 jam 15 minutes jadi kalo tanda kurang lebih perjalanan sekitar 50 kilo berarti gua masih butuh waktu sekitar 1 jam lagi gua sampe ke tujuan gua mau ngisi karbo dulu sebentar oke thank you thank you ikutin terus ya perjalan gua thank you guys so guys ketemu komunitas shelly ini dari tangkang kata juga mau arah ke bogor tapi kejualannya bukan ke kebun raya ga tau terpisah dimana perumumannya belakang di depan ada berapa orang belakang juga masih ada berapa orang oke terus teruan aja kalo bisa gabung kalo bisa gabung kita gabung tapi ya sejalannya aja sih kalo tanda emang udah bisa ya udah bisa oke terus sekali lagi ini masih di kilometer 32 moving time udah sekitar 1 jam setelah menit tesi masih gua mudah-mudahan ya berangkat 2 jam setengah moving time pulang juga 2 jam setengah mudah-mudahan ya nanti kita lihat tapi kalo emang tanda lebih dari itu ya gapapa orang hari ini tuh gua mau endurance exercise jadi latihan endurance ya memang gak bukan kenceng tujuannya bukan kenceng bukan speed juga tapi latihan daya tahan gitu oke thank you guys ikutin terus sampai perjalanan terpulang nanti ini kita udah sampai ke warung bogor belak kanan nih ada pohon jublek pohon yang fenomenal lah oke arahnya bogor juga pak iya oh gak lama pak tangkipan itu ya katanya berpahang halo darwi apa kebun raya satu arah gak tau ya oke 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 buka kurang lebih sekitar 20 km lagi Masih-masih ya Sengajam lah ya Sengajam tadi lah Nah disana Sama-sama ngeliat Ternyata gak di fan Itu Gunung Salak Berdiri megah di depan sana Wuh Segar pagi ini Alhamdulillah juga cuaca lancar ya Sekali lagi gue gak kencang-kencang banget Ini aja cuman Di 29 km 29-28 Paling kencang di 32 km per jam Cuma itu aja Jadi gue juga Kalau kecang-cang gue takutnya Keluangnya nanti Jadi capek Jadi gue harus Saving power juga Oke kita harus sampe di Kemang Kita harus sampe di Kemang Nanti Habis Kemang Yasmin Yasmin jalan baru Baru kita menuju ke Tuguh Pujang Jadi tujuan kita Bukan masuk ke kebun raya Tapi di Tuguh Pujang Bisa sebentar Wording garbo Langsung kita pulang lagi Oke Tug Emang udah lewat Sekarang Menuju ke Yasmin Teman-teman liat gunung Salak Gunung bener Indah banget sih Pasti Indah banget gunung salak Kelihatan banget dari sini Ini Jadi booster teman-teman ya Jadi makin semangat Mereka pemandangan yang indah kayak gini tuh Booster banget buat gue Dari Yasmin Nanti ke jalan baru Dari jalan baru Kita ngambil Ke kanan Itu udah menuju ke Kebun raya Bogor Atau ke Tuguh Pujang Ya Jadi dikit lagi Dikit lagi sampai lah Yuk lanjut lagi Ini tol yang baru Yasmin nih Ada motor gede Lihat 900 Kawasaki Yuk kita masuk ke Arah tol Bogor Eh tol Yasmin ya Tol Yasmin yang baru Kita udah masuk sini Jadi Kalau gak udah sampe sini sih Udah terukur lah Dikit lagi sampe Paling nanti dari Jalan baru Menuju ke Nanti dari jalan baru Menuju ke Apa namanya Tuguh Pujangnya Atau sedikit manjak Ya gak apa-apa Namanya juga Endurance exercise ya Cuma kalau Endurance exercise sendiri tuh Gue senangnya Gue bisa ngatur sendiri teman-teman Kapan gue kecengin Kapan gue pelanin Kalau sama rombongan Biasanya Ya kita dituntut Untuk stabil gitu Oke ya Lanjut Yo Udah Jawa jalan baru Terus Sekarang ke Jambu 2 Dari Jambu 2 nih Kurang lebih sekitar 3 kg lagi lah Sampai ke Tuguh Pujang Nah ini berapa Kilo terakhir Agak lancak nih Lumayan lah Ya Tadi di jalan baru Macet Macet banget Memasuk itu Kayaknya beberapa kali Dawat itu Macet terus gitu Eran juga sih Setelah dibangun Tau atas itu Malah di jalan baru Itu malah macet terus Yaudah gak sih yuk Lanjut yuk dikit lagi Sampai yuk Tuh 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 Sampai Mungkin ya kurang lebih sekilo lagi Sampai lah Tadi Tanjakan lumayan Nah kalau tanjakan Kalau tanjakan fungsinya adalah Sabar Jadi pelan-pelan aja Selama juga Cuma diperkatan 13 km per jam Kok asasnya lah ya Udah mau sampe kok Kurang lebih mungkin 2 kg lah Kurang lebih mungkin tinggal 2 kg lagi Buker adem ya Kalau bilang gak hujan sih Ini jangan bakang Kalau bilang gak hujan Ini Blessing banget buat gua Karena kalau sande aku paksain berangkat minggu lalu Itu pasti kena hujan sih Tapi sekarang Hari ini Cerah Mantap Tepan tanjakan sedikit Tanjakan tipis nih Gue gak tau diberapa persen Ini paling 1 atau 2 persen kali Tapi panjang Jauh gitu Haha Dinikmatin aja Dinikmatin Ini enaknya kok Akhirnya kita sampe juga Ini kebun raya Bogor Nah kebun raya Bogor Di depan adalah Tugu Kujang Jauh Finish 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 Ini Institut Pertanian Bogor Akhirnya sampean juga Gue kesini ya Oke kita cukup sampe sini Nanti kita langsung Perjalanan pulang aja Sampai juga Ini ketemu Ngomongan fiksi Dari Parong Om siapa om? Om Raffi Siapa? Raffi 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 Om Raffi Tunggu satu jangnya Wah adanya ngumpet dia lah Sob Kebetulan pulangnya satu arah nih Nanti kita mau Barang Barang ke Parong Barang-barang Tunggu berjenang Oke Oke Termin S joj Batik Sa Lo Tunggu berjenang Tunggu berjenang Kembali Barang-barang Mereka Itu ные Ya, ternyata Semun Raya Bukur tuh rame banget Kalo hari-hari Weekend kayak gini Gue gak tau sih kalo Semun Rayanya buka apa enggak Tapi, yang jelas Orang yang sepedahan Itu banyak banget disini nih Oke, jadi Kita mau Cari-cari spot lagi Dari foto Ini Mumpun Rayya Bukur Ini Mumpun Rayya Bukur Sekarang Metewe pulang Gue ditarik sama anak fiksi nih 33 Tadi Ditarik sampe ke 40 Wuh Yukin terus Ngebut nih Gue ngeri gue pegang ginian ya Oke Oke Oke, jadi Teman-teman fiksi Pada mau mampir dulu di Tegang-tegang apa ya Tapi Gue mikir kayaknya gue gak ngikut Karena perjalanan gue masih panjang banget Jadi gue langsung cabut Bang Luannya Oke Thank you, thank you Jadi Karena perjalanan gue masih panjang banget Gue kayaknya gak bisa Oke, gue rencana Eee Mau nyari automat aja Isi bidon Terus Apa ya Bikin Eee Perjalanan gue lah Gitu Karena gue masih punya perjalan Terus Ini sekarang ada di Kilometer ke 77 Berarti masih ada sekitar 40 km lagi lah Ya Masih seger Oke, thank you guys Ikut yang ke 962 Yuk Yuk Oke Oke teman-teman Akhirnya Selesai juga Fondo ketiga gue kali ini Alhamdulillah Tadi juga gak ada masalah Rencananya gue tadi Memang Mau langsung pulang Tapi Ternyata gue ketemu sama Komunitas dari Fiksi Dan kita banyak sharing-sharing Tentang Sepadar Fiksi Eee Alhamdulillah Sekarang gue udah sampai di Gading Sopo Ya Itu artinya Beberapa kilo lagi Gue akan sampai Ke rumah Terima kasih teman-teman Yang sudah ngikutin Perjalanan gue kali ini Silahkan klik like Share Dan juga subscribe Dan buat teman-teman Yang mau komen Silahkan komen di bawah Akhir kata gue ucapin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buat teman-teman gue Thank you guys Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah 畅anter Terima kasih.